Mencari TKP, siap, 86. Menurut pengamatan kami di Porestal dan Pasar ini, memang sih ada sedikit masyarakat kita kuranglah menyadari kewajiban mereka dalam berkendara. Namun kita sebagai petugas selalu mewanti-wanti, artinya selalu memperingatkan bagaimana sih sebenarnya pengendara yang baik dan sopan di jalan. Bapak, selamat sore. Tolong turun sebentar ya. Kira-kira Bapak tahu kenapa polisi memberhentikan Bapak? Belum tahu. Belum tahu ya? Ini sudah biasa ngangkut segini tingginya? Iya. Sudah biasa ya? Ini pos yang ngatur, saya tinggal jalan. Enggak, kalau menurut Bapak sebagai pengemudi, wajar nggak segini tingginya kira-kira menurut Bapak? Dulu saya sudah pernah ditangkap. Saya minta, apa aturannya? Aturannya? Minta tolong. Bapak, disini sudah termuat, tercantum semua ya? Iya. Aturan sudah di buku kir ini? Iya, sudah. Berapa orang di depan? Berapa ton yang bisa dimuat dalam kendaraan Bapak ini? Ini sudah ada di sini. Bapak harus rajin membaca ini. Surat lengkap, kir juga layak dia. Namun menurut pengamatan kami sebagai petugas, itu tidak layak. Takutnya bermasalah. Tapi jawabannya apa? Dengan enaknya dia, bosnya katanya nyuruh dia bawa itu. Saya ingatkan kembali Bapak, ini merupakan pelanggaran. Kalau sahabat ini kan harus sudah, ada undang-undangnya sejak dulu Pak ya. Undang-undang sudah lama, ada ini ya. Tolong diperhatikan itu. Polisi sedang tiasa akan memberikan teguran, kalau memang terlaluan terpaksa kita hilang. Sekarang kita ke depan kan harus persuasif. Memang aturan sudah lama berlaku. Tolong, walaupun kendaraan begini keadaannya, mungkin Bapak bilang rusak dan sebagainya, tolong diperhatikan. Ini undang-undang sudah ada Pak, mengatur tentang SIPBEL ini, Tabuk Keselamatan ini. Tolong ya, segera dikoordinasikan dengan pemilik kendaraan. Kita mengambil suatu pemeriksaan yang lebih ketat lagi. Apa sih sebabnya sehingga kendaraan seperti ini kok terus digunakan? Kalau menurut pantuan kami, memang tidak layak untuk dijalan lagi. Kalau saya jadi sukir, mau patuhi Pak. Tapi terpaksa ini bosnya tidak mau patuh. Ya, itu dia. Apa perlu kita tilangin dulu biar bosnya datang untuk ini? Tidak pernah bosnya mau turun Pak. Tidak mau turun? Dia mengandalkan gini geng-gengnya kali? Ya, itu dia. Saya wajib memberitahu Bapak. Yang pertama, Bapak sudah tua. Terima kasih. Keselamatan diutamakan mobil kayak gini, kondisinya sudah bongkeng sini. Sudah isi kayak begini. Aduh, ya sudah tidak layak nih Pak. Sudah tidak benar ini kan. Kendaraan seperti ini kan sudah tidak layak. Memang hati saya merasa tergugah juga ya. Kasian juga ada. Kendaraan itu di dalam, maupun di luarnya kayak apa. Bedak yang dibuat dari kayu sudah tidak layak. Sudah pada lapuk. Jok juga sudah rusak. Kabel-kabel dalam itu sudah berantakan semua. Kalau hal seperti ini beresiko kepada supir itu sendiri. Ada apa-apa, supirnya yang bertanggung jawab. Buat saya menemukan seorang bapak-bapak yang sedang pulang dari pasar ini. Turun sini dulu, Pak. Turun sini, ya. Pak, di mana di kan? Ya, di rumah. Di rumah. Di rumah. Pak, dari mana sana? Terminal. Terminal Hupung? Ya, saya selesai. Pak, dari Hupung ke sini, dapat ilang? Pesan. Baik, jangan Pak. Keselamatan lebih penting ini. Daripada ini. Tidak ada di sadar. Kurang-kurangnya. Kurang-kurangnya dari sini, Pak. Tidak ada di sini, Pak. Adik, kita. Karena itu di tengah jalan, di biar tidak mengganggu kendaraan yang lain, kita minta untuk membuka dia punya apa bawaannya, pinggirin di pos dulu. Kalau seperti ini, Bapak, di jalan tiap hari, saya yakin nanti ada sesuatu di jalan bagaimana. Nomor satu, ilhamnya. Karena menyentuh dengan keselamatan, Pak. Yang kedua, administrasi kendaraan harus bawa. Baik SEM-nya maupun STNK-nya. SEM itu bunyinya beda di rumah nanti. SEM apa artinya? SEM adalah surat izin mengemudi yang harus, Pak, bawa. Dan tidak boleh digunakan oleh orang lain. Kalau Pak taruh di rumah, apa artinya SEM itu? Tidak berguna dia. Mulai sekarang dan seterusnya harus berubah. Pola seperti ini. Dari hubung, Pak naik motor langsung ke pasar sini. Jauh sekali ini, Pak. Pak anda pakai helm. Saya yang mau diayani. Saya yang ini, kita sudah lulus, saya berkompong dan... Ya, tapi kan harus sangat helm, Pak. Dia bilang, Pak, saya dekat. Sudah saya imbel. Pak, biar dekat, biar jauh, Bapak harus menggunakan helm. Kita sadari juga, karena beliau sudah tua, barangkali benar juga lupa. Ada juga alasan seperti itu. Oke lah. Kita sebagai petugas, kita sadari apa itu mungkin lupa. Tapi dalam penegakan hukum, tidak bisa, Pak. Tetap dalam tindakan, berupa, hilang. Kita selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih.